Di informasi lainnya, kemarin Komnas HAM menyatakan penangkapan Bambang Wijoyanto oleh Bareskrim Polri melanggar aturan. Ya, namun pagi tadi kabar Reskrim Komjen Pol Budi Waseso tegaskan penangkapan telah sesuai dengan aturan. Hamis pagi, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Budi Waseso berkuku penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto sudah sesuai peraturan Polri dan tidak melanggar HAM. Budi meminta tuduhan dari kesimpulan sementara tim penyelidikan yang dibentuk Komnas HAM dibuktikan di pra-pra-adilan. Silahkan aja, kalau saya biasa, ya polisi melakukan segala kegiatannya berdasarkan KUHAP, diatur, dan ada SOP, ada KUHAP, jadi silahkan kita buktikan bahwa kita melakukan kegiatan itu sesuai dengan KUHAP. Itu, kalau tidak, kalau keberatan, ya di pra-pra-adilan kan selesai, diuji materi itu, ya, itu yang paling benar. Rebu sore, tim penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang dibentuk Komnas HAM menilai penangkapan yang dilakukan petugas baris Krim Polri terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto menyalahi aturan. Komnas HAM juga melihat telah terjadi kriminalisasi dalam kasus Bambang Wijoyanto, di mana penangkapan dilakukan tanpa adanya proses pemanggilan. Kasus ini dianggap Komnas HAM dapat mengancam kebebasan hak sipil, termasuk kebebasan profesi advokat. Komnas HAM mengidentifikasi adanya penggunaan kekuasaan yang eksesif, eksesif use of force oleh Kepalusian Republik Indonesia yang melampaui upaya yang dibutuhkan. Saya menaruh lain dengan penggunaan upaya paksa, yaitu adanya penggunaan senjata laras panjang di lokasi, serta pengerahan kekuatan pasukan yang berlebihan untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Bambang Wijoyanto yang masih menjabat sebagai pimpinan KPK. Wakil Ketua Bambang Wijoyanto ditangkap sejumlah penyidik bareks krimpori saat mengantar anaknya ke sekolah pada 23 Januari lalu. Bambang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan meminta saksi untuk memberikan ketenangan palsu dalam seketapilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010 lalu. Tim Liputan, laporkan untuk NET.